Intro Ya udah Ngacu Bersamu ngacu Udah rolling loh ini Oh ya itu aja pembukaannya tadi kayak gitu Iya ya Ya udah main deh ya Gimana Oh lagu mau aja Ini aja Bener Main dimana Aku sih eh tapi mah gapapa Sini A Bener gitu Iya bener Gitu aja Ya udah pasti tau lagu itu Jadi Kali ini Ketemu Eros langsung Ketemu di Jogja Setelah berapa tahun kita gak ketemu nih? Ya dua tahun lebih berarti mas Dua tahun Kan kita ketemu juga kapan udah lama banget Iya kan? Iya lumayan Sebelum 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 pandemi kita Di high end biasanya Oh ya itu udah lama banget Oh mungkin kalau boleh dibilang ketemu kita di Bali main bareng Itu dua tahun lebih Iya dua tahun lebih Jadi Gila ya Akhirnya Awal-awal pandemi kita Sempat nih ngomongin Berjemur Oh iya Video video Eh tiap pagi besok berjemur jam berapa Jadi masih Video call Video call Masih ngomongin Yang bener jam 8 Yang bener jam 10 Sampai sekarang kita gak tahu Tapi ya Awal-awalnya gak pernah Ini ya Gak pernah kepikir bahwa Pandemi ini bakal Dulu masih mikir berapa minggu ya Berapa bulan ya Berapa bulan Sekarang dua tahun Dua tahun Dan aku sih belum manggung ya Serius? Serius Nah itu kita Kita mau ngobrol nih maksudnya Kan selama dua tahun ini Banyak Banyak hal yang dijalanin Selain ngomongin Dua tahun Terus semua pada tahu Wairos sudah ada Signature gitar series yang baru Terus Tapi bener-bener gak manggung Tapi Sama sekali Salah-salah satu band yang Gak mau manggung ini Unik juga sih Salon Seven Mungkin memang Tujuannya biar nanti Pada kangen banget kali ya Penonton Ya itu juga Tapi yang utama ini sih Maksudnya kan Kesiapan mentalnya aja Terus juga Belum ada Urgennya sih buat kita Buat perform lagi Untuk saat ini Gitu Jadi memilih gak usah aja Memilih untuk gak usah dulu Karena Kadang-kadang Kita berpikir Kita juga banyak Selama dua tahun ini kan Kita banyak Mengalami Apa ya namanya ya Ya problem juga Di manajemen Di manajemen Ada sedikit penghambat juga Cuman Bukan cuman itu aja sih Jadi Jangan pindah Jakarta Harusnya balik lagi Ya Aku sih Kalau aku pribadi Aku lebih suka Ya kayak dulu kan Jalan Seven itu kan Kayak Brotherhood kan Ya 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 Jadi rumah deket-deketan Enggak Enggak harus kerja Enggak harus nge-ban Kita ketemu hangout gitu Ya 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 Itu cukup menyenangkan gitu Cuman kalau kali ini Kita dituntut untuk Profesional dan Manggung gitu ya Kondisinya Menghibur lah gitu Belum bisa Tapi selain Manggung Ngumpul gak Ngumpul ya Yang di Jogja Iya Yang di Jogja Ngumpul Latihan gitu Enggak Oh kalau latihan gak Ya kita cuma Apa ya Mungkin kalau pas Duta sama Adam Jeming Atau aku kadang ikut Apa Isi-isi gitu Itu malah bukan lagunya Sila Jadi kayak lagu-lagu Kangen-kangenan Iya Si Adam Si Adam sama Duta Dia lumayan sering ketemu Hampir setiap big end Aku kadang-kadang Kalau pas Enggak main sama anakku Enggak apa lagi Bosen di rumah Ya aku sama mereka Ngejam Ya lebih seringnya Ini sih Kita Bercanda-bercanda Layaknya Gelap malam Yang indah Karena bintar Oh 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 Tanggal 6 Mei 2021 Kita sempat live IG Silon 7 Jadi pas ulang tahunnya Silon 7 Iya Itu kita bertiga Itu ya itu Sangat mengobati Apa ya Kerinduan Jadi mungkin Kita terimanggungkan Maret Maret 2020 berarti ya Mas 2020 ya Iya 2020 Maret 2020 itu terakhir kita manggung Terus terakhir kemarin Maret 2020 itu PSBB pertama Oh iya Jadi sebelum 20-an berarti itu Oh iya Itu terus Bawain lagu Silon Sam lagi ya tanggal 6 Mei 2021 itu Akustikan Akustikan Oh iya Itu yang nonton berapa di IG Pasti banyak banget Banyak Ya Jadi kalau sekarang ditodong Ayo main Gak bisa Belum bisa Iya Salah satu yang memang Beberapa teman-teman juga Nanya Sela kok gak pernah main ya Gak pernah mau Ada yang misalnya ngumpul Gak apa-apa Ya mungkin ya memang kan Tadi Eros udah jelasin Nah kita ngomongin Yang lama aja Kalau gitu Kita nih loncat nih ke Tiba-tiba ngomongin yang pandemi Oke oke Sekarang ngomongin Eros secara pribadi Kalau ngomongin umur kan gak enak kita ya Nah tahun aja Ngomongin tahun aja Start mainnya tahun berapa Kalau sebenernya aku tuh dibeliin gitar pertama tahun 93 Itu kelas 2 SMP Cuman Aku denger musik 93 Mas Bujana udah di TV aku udah lihat 94 gigi Tapi sebelum gigi ya Apa mas dulu mas acaranya? Telerama Telerama Ya itu Kalau Sebenernya kalau aku bilang belajar musik Dari kecil Karena Mamaku kan penyanyi dulu Iya Rumahku dibikin studio Jadi Dari kecil Sadar gak sadar Ya Pasti kebawalah Dengar-dengarnya Orang-orang yang lebih dewasa di sekitarku Kayak Lingkungannya band lah Ya Mungkin waktu TK Anak-anak lain nyanyinya lagu pelangi-pelangi Balangku ada 5 Aku udah mau nyanyi semut hitam God bless Jadi itu Jadi sedikit masalah Dan guruku juga Apa itu semut hitam? God bless Terus yang lain gambar pemandangan Kan aku gambar album covernya God bless yang semut hitam Oh yang Yang hitam itu kan? Yang hitam Yang masian pake gitar kramer putih Putih Nah itu Itu aku gambar itu Guruku heran Ini gambar apa yang lain? Gambar pemandangan Kamu kok gambar ini? Berarti referensi pertama denger itu? Ya Kalau Yang band rock itu ya pertama itu Sebelum itu Michael Jackson Karena mamaku penggila Michael Jackson Oh Michael Jackson Jaman Jackson 5 Sampai Michael Jackson Oh aku lahir udah ini mas Udah Michael Jackson Udah Michael Jackson Udah baru ya Jamannya Udah bedo Jadi selain Kayak slang gitu? Oh slang iya itu slang Setelah itu ya berarti Setelah itu SD Kelas 5 Kelas 6 SMP itu slang banget SMP slang banget Ya Terus SMA Gigi Jangan jangan Karena kan festival Kalau festival Kalau bawain lagunya Gigi Pasti menang Oh gitu Jadi sempat Sempat ikut festival Oh sempat Jadi dulu Sealang Seven itu Oh pake nama Sealang Seven? Dulu Sealageng sorry Sealageng itu Cari uangnya Dengan main festival Karena kalau manggung biasa Mungkin kita gak dibayar Ataupun Salaman aja Nyari hadiah Nyari hadiah Uangnya dikumpulin Buat bikin demo Oh Gitu Kalau cuman manggung biasa Cuman salaman Sama nasibok biasanya Tapi kalau festival Tahun piro itu Tapi kalau festival Tahun piro itu? Sealang Seven itu kan 96 ya mas 96 Oke Berarti ya 96 97 98 Kita udah ke Jakarta Udah tawarin demo Oh iya 98 Jadi 96 97 itu kita banyak festival Hampir Sorry mau nyombong Hampir setiap ikut itu pasti menang Pasti menang Lagunya apa? Kiki dong Lagu apa? Melayang Oh 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 Gitu terus Oh tapi tapi ini Di improve dong Tapi di improve Pake atraksi-atraksi aneh gitu lah Gak ngomong-ngomong 96 97 97 seingetku yang aku pernah Gak tau ya Dulu pernah dikasih demo sama Oh iya Aku pembuka itu Aku Silahkan saya apa Di Cridosono Silahkan buka gigi sore sore Di Cridosono Cridosono Acara Levi's Acara Levi's Ya Mau nitip demo buat mas-mas gigi gitu Wah seneng ini Wah oh iya oh iya diterima sama Gak tau manajer atau apa Gak tau gitu ya Terus kemudian Berapa Tahun kemudian Setelah Enggak Iya pok Iya pok Iya pok Berapa tahun kemudian Setelah Silahun Seven Setelah Silahun Sevennya jadi sama Labelnya yang kemarin Udah jalan apa segala macam Gak usah disebut ya Sony Oh label Sony oke Terus Ketemu sama Mas Bujana Karena memang satu label Mas dulu inget gak tahun 97 ada Anak Agak dekil sih Itu cuman Baunya bau Duta yang detil duka Duta Kamu gak Saya gak berminyak Saya berminyak Oily Oily ya Ya oily Ya itu jelas Jogja lu Ya Oke terus Mas inget gak dolar yang ngasih CD Jawabannya Mas Bujana lempeng CD apa rek Jadi gak sampe Nah kalau gak salah itu katanya Adam yang ngasih demo ke aku Aku sama Adam Iya ngasih demonya ke aku Terus Bener ngasihnya ke aku ya Enggak Enggak Temujur yang sekarang Yang akhirnya kan kita ketemu Iya Singkat cerita Tiba-tiba aku ketemu Mas Bujana di kemudian hari setelah Sialon7 rekaman Udah di Sony kan Udah di Sony Mas dulu inget gak aku dulu yang ngasih demo ke Mas Bujana Main disini gini gini Demo apa ya Wah ratekan gini Iya Iya Kayak inget kita main di Kerido Sono Tapi akhirnya waktu Sialon7 udah ngeluarin hits dan awal-awal meledak lah itu ya Kita sepanggung bareng di Kerido Sono di Tapangan Ya Album pertama itu Ah Ya inget sih kan itu pokoknya kita main bareng itu kayaknya tahun 2000 1991 1999 itu Mas album pertama itu Oh ya Ya itu pertama kali kita main bareng lagi tapi belum inget cerita yang 97 itu gila ya dulu cepet ya dia kan cuma 97, 99 terus sudah akhirnya Sela merajai di Sony boleh dibilang Sela on 7 ini adalah inovator yang membuat laku jutaan kopi, istilah jutaan kopi itu baru zaman Sela ini kita denger terus ada padi kan ya terus ada siapa lagi dan yang lain-lain jadi ikutan ikut jalan juga ya itu tahun tahun 2000 itu ya rilis album pertama itu 99 itu ke Pak Yan langsung jadi 98 kita ke Sony ngasih demo, kemudian rekaman blablabla, rilisnya 99 aku ingat rekamannya sama Steven kan ya rekaman aja atau pengambilan apa mixing aja semuanya Mas Steven itu dari produser dong dia berarti dia hitungannya produser itu segini aku gak gak belajar musik ya gak sekolah musik gak apa tapi aku belajar recording belajar ya musik segala macem itu ya sama Mas Steven dia ngajarin dia ngasih tau tau dong posisi micnya dimana kan sebelum itu gak tau gak ada youtube terus rekaman kan baru pake metronome disitu dong terus gimana tuh sebelumnya pernah pake demo itu gak terlalu masalah walaupun tetep belepotan gak kaget lah tapi belepotan cuman ya itu ilmunya yang aku dapet besar banget sih di album satu sama album dua karena sampai hari ini pun itu istilahnya apa ya yang diajarkan sama Steven itu masih aku aplikasikan ketika aku udah punya studio sendiri ya memang ya kayak kita kan dulu belajarnya bukan dari video kan Mas belajarnya dari menjalani kan dari langsung liat orang di panggung gimana terus di studio gimana tapi ya unik juga kalau aku dulu kan sebelum punya band kan sudah rekaman sudah rekaman-rekaman nih SMP ikut di Surabaya lah pake belum ada amplit langsung ke mixer gitu kan ya jadi ngalamin gitu-gitulah terus akhirnya nyoba ampli nyoba dan lain-lain gak kebayang kan akhirnya terus punya band sebelum gigi pun ada beberapa band kan jadi udah paling gak ada pengalaman jadi session player gitu loh waktu jaman mengisi-ngisi Daddy Dores gitu gak kebayang kan maksudnya Eros bener-bener baru dateng terus langsung rekaman rekaman di band yang memang akhirnya memang yang naik banget gitu itu berarti bener-bener tempaannya disitu ya bener-bener ya kalau kayak film silat itu ketemu suhunya tuh belajar di air mancur gitu loh mas wah tapi semuanya udah pake ampli karena setauku Steven dia sendiri kalau rekaman kan daereng iya waktu itu memang ini sih mas udah punya apa ya gambaran ya kepengen soundnya seperti apa sound drum seperti apa sound kita seperti apa udah ada panutannya mau kemana gitu ya 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 mas Steven membantu kalau kamu pengen sound begini harus begini harus pake ampli gitu harus gini yang lucu waktu cari sound drum sih jadi kan dulu tergila-gila sama Bimo di era dia Ahmad Band terus di era dia netral kepingin soundnya kayak dia gitu terus udah ngulik ngulik sampai satu shift satu shift itu 6 jam ya itu gak nemu lah akhirnya studio mana itu studio 21 oke itu terus akhirnya nyerah yaudahlah kita pake yang ada sound yang ada gitu udah itu dianggapnya itu sama mas Steven ya sama anak-anak yang lain ini istilahnya nyuntuh Bimo tapi gagal gitu suatu hari mas Steven ketemu mas Bimo mas Bimo bilang Steve lu gimana lu cari sound asik banget disitu wah jadi semuanya gak ada aturan sebenernya iya gak ada aturan wah sampai ketawa gak kalau Steven katanya terus sampai ngabarin aku terus tau gak gue abis ketemu Bimo dia bilang apa itu album 1 album 1 wah iya langsung langsung berapa lagu rekaman itu langsung 10 10 lagu wah itu sebulan di Jakarta bener-bener studio nya jadi kan kita lulus SMA lulus SMA nawarin demo habis itu rekaman sebulan di Jakarta habis itu pulang ke Jogja di DO kuliahnya aku sempat kuliah aku sempat kuliah langsung dikeluarin habis itu aku tapi gak apa-apa kan kuliahnya akhirnya dapet kuliah yang lebih ya kan juga lah namanya di musik kan kuliah juga di lapangan langsung Sakti itu yang dia mau mau apa istilahnya daftar ulang karena masuk semester baru namanya udah gak ada itu Sakti itu oh tapi semuanya bener-bener seangkatan semuanya bener-bener seangkatan satu sekolah oh si Duta dia satu tahun di atas tapi gak satu sekolah enggak 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 ada yang satu sekolah sih SMP-nya Duta sama Adam itu satu SD Sakti sama Adam satu SMP terus SMA-nya beda-beda semua karena beda-beda itu kita jadi sering dipanggil di SMA-nya Adam dipanggil di SMA-nya Anton jadi beruntung ya bisa keliling Duta SMA-nya Duta jadi semuanya sempat kuliah dong artinya sempat kuliah kecual oh ya aku sama Anton satu universitas dan sama-sama di DO baru semuanya akhirnya gak ada yang nerusin gak ada yang nerusin sukses ya berarti sukses membanggakan orang tua sekolah gak boleh ganggu musik itu berlaku buat orang tertentu ya jangan ditelan-mentara jangan diikutin zaman sekarang saya juga gak mau ngasih aturan itu ke anak-anak ini nurun karena anakku gak mau sekolah serius serius tak pikir nantilah habis interview ini tak pikirnya mau gimana nah terus balik lagi ke apa jaman-jaman awal terus akhirnya kan rekaman udah tiba-tiba meledak kan gak pernah kepikir pasti kan mana ada orang ada orang niat niat terkenal belum tentu terkenal ini belum niat terkenal kan tiba-tiba gak ada gak lagunya meledak dan terus misalnya dulu-dulunya kan nonton apa God Bless nonton yang lain jadi bareng juga kan kita juga dulu Sheila pernah jadi band pembuka akhirnya Gigi pun pernah jadi band pembuka jadi kebalik-balik biasa itu dalam musik nah itu proses itu kan berjalan cepat banget kan kalau tak pikir Eros dan Sheila ini cepat banget perjalanannya itu terus gimana rasanya itu waktu itu ya kaget sih mas secara ketika maksudnya pas hair rotation secara musikal pasti turun karena stress stress itu pengaturan mungkin jadwal manggungnya yang mungkin kurang wise jadi kecapaian di jalan latihan kurang latihan kurang gak enjoy kalau dulu kan jaman-jaman SMA kan main musik buat seneng iya main musik buat seneng kalau begitu tur ya memang impian semua orang tur cuman kalau kalau belum badannya belum siap di bis berapa jam turun manggung abis segala macam ya bikin stress juga ternyata ya aku mengakui sih di era-era yang hair rotation itu secara musikalitas life kita turun banget karena menyempatkan buat sound check aja kadang-kadang gak ada tenaganya kadang-kadang akhirnya gak pernah sound check ada akhirnya gak pernah sound check ataupun kalaupun maksa sound check itu cuman kayak playground seneng-seneng gitu abis itu kerja main lagu yang itu lagi gitu jadi kayak apa ya itu puring terus gak bisa ngatur adrenalin sih itu pasti dan lagi kan tuntutannya kan album ledak udah dituntut lagi album berikutnya kan pasti gitu kan ya kan album terus ngarang lagi dan belum tuntutan projek-projek lain kan itu akhirnya sampai saat ini berapa album udah jadi kita kontrak sama Sony itu delapan album yang full album ya udah lapan itu selesai sama Sony lapan album dan the best sama satu lagi soundtrack jadi total sekitar sepuluh sepuluh album itu udah selesai kontrak terus jadi kita sama Sony itu selesai kontrak bukan bukan di tengah jalan itu selesai gitu terus habis itu kita memutuskan buat indie jadi setelah tahun berapa ya 2015 sampai aku lupa pokoknya setelah album terakhir itu kita ada single film favorit itu yang dilakukan bener-bener indie gitu jadi dari apa mengasihkan radionya pun si Duta sama Adam sendiri yang nelpon gitu terus kalau prosesnya di studio sebenarnya dari setelah punya studio di Jogja itu udah kayak ya kayak band indie juga maksudnya tanpa producer ya jadi mbak Manya Adam yang tech aku yang engineer bareng-bareng lah ya udah kayak gitu itu dari era dari tahun 2005 itu udah udah mulai gitu cuman di pas udah indie kemarin malah kita justru coba pake musik director jadi ada namanya itu Tom Tam si Tomo sama Tama temen kita di Jogja juga dia jadi kayak musik director jadi aku aku ada demo dengerin ke anak-anak terus anak-anak anak-anak tech demonya apa gak aku lupa ya pokoknya sih demonya udah udah Duta yang nyanyi cuman gak tau yang lain tracking atau gak aku lupa atau masih gambar aku juga lupa terus demonya dikasih ke Tomo sama Tama terus dikembalikan kita tracking satu-satu oh ngulang lagi berarti ngulang lagi nah itu kalau dari awal kan balik ke awal-awal lagi semua lagu nulis sendiri harus atau ada bareng atau masing-masing bawa lagu jadi kalau dari awal kita silon 7 bikin lagu itu memang udah terbiasa gak terbiasa dengan jamming oh jadi bawa lagu jadi bawa lagu siapa aja bisa bawa lagu kalau dulu era sebelum ada komputer recording di Jogja ya kita bawa lagu itu di kepala datang ke studio nyanyi kasih contoh kasih contoh terus yang lain kayak nyaut gitu terus memang tapi yang punya lagu dia harus-harus tau maksudnya akan dibikin upbeat kah atau medium terus gambarnya seperti apa udah ada bayangan ritmnya terus yang lain istilahnya kayak memberi bahan bakar tapi pas banget sih karena biasanya lagu itu kan juga si penyampai juga harus dapet kan maksudnya duta disini kan ya sebagai penyampai nah gimana rasanya terus kan pernah dua gitar jadi satu gitar akhirnya sendiri apa ada additional akhirnya akhirnya terakhir ya sendiri elektrik jadi begitu Sakti memutuskan gak lanjut ya aku udah udah ngomong Sakti berapa album Sakti itu dari album pertama sampai album kelima hampir separoh ya hampir separoh jadi dia lima album sorry ya kelima dia udah keluar cuman sempet sempetik beberapa tapi gak semua di pertengahan album kelima itu dia keluar jadi dulu pernah sempet pakai kayak additional gitar gitu cuman kadang ada kadang gak mas Barry engineer bilang menurut aku mendingan difiksin mau pakai satu atau enggak gitu jadi enak gitu kalau gini jadi kayak adjust terus kan sayangnya yaudah tetep elektriknya satu jadi mungkin kalau ada additional pakai akustik keyboard juga keyboard juga nah sekarang apa loncat-loncat terus nih ngomongin awal meledak gitu yang kerasa banget kan pasti alat berubah wow furia itu sampai hari ini tapi enggak tapi kalau hari ini kan udah ngalamin semua alat kebayang kan aku inget banget sih sebetulnya waktu di Keridosono waktu jadi pembuka gigi almarhum kunto yang bawa ke backstage kan kenalan ngobrol di belakang gitar apa itu ya pokoknya jadi area pro cuman karena aku gak suka bentuk necknya aku bikin neck bentuk fender karena aku kepengen fender jadi dari dulu karena suka fender karena belum bisa beli fender jadi bikin bajakannya jangan ditiru tiru aja gak apa-apa asal gak dikasih merek oh iya bener karena semuanya juga niru dari situ pada dasarnya nah terus bayangin dari gitar yang bukan apa ya bukan mau bilang jelek tadi jelek aku ngomong ya jahat juga sorry kalau aku bilang gak standar nah iya mau bilang bales gak enak tapi dari situ terus royalty gini oh gitarnya tapi rasanya kan beda banget beda banget tapi jadi waktu rekaman album utama nah waktu rekaman gitar apa dipinjemin untungnya untung saya gak nekat pake itu kalau aku nekat pake itu selesai karir kulitnya iya dan ini si mas Steven kan kupingnya lumayan jauh lebih maju waktu era itu jadi dia tau bener-bener fales segala macem dia tau wah ini fales makanya terjaga gitu kualitasnya walaupun belum se advance sekarang gitu soalnya cuman kualitasnya tetap oke bisa didenger lah berarti itu waktu perubahan setelah meledak semuanya ganti wah jelas uang pertama jelas buat beli gitar jelas dan semuanya pasti alat dan sampe sekarang sampe sekarang tak pikir itu cuman akan terjadi lima tahun pertama ternyata tembus sampe bertahun-tahun bodoh aku dulu sempat berpikir aku nikah nanti gak akan beli-beli gitar sampe sampe tahun pandemi juga masih iya makanya aku kalau liat mas bujana beli alat baru wah kayaknya aku gak usah menahanan deh dan memang alurnya kesitu kok kita musisi itu kadang-kadang mungkin alasan juga ya kadang-kadang alat baru itu jadi inspirasi juga wah asik harus ada gak ada harus jadi inspirasi pokoknya harus jadi inspirasi ya Eros ini salah satu apa namanya kolektor gitar vintage paling banyak kayaknya sekarang gak terlalu sih sekarang lebih ya realistis maksudnya gini kadang gak semua vintage itu enak jadi kadang-kadang cuma karena nilai historinya itu yang aku kurang suka untuk saat ini jadi karena dia dibuat tahun tertentu tapi dimainin gak enak ya ya buat tau lumayan sih lumayan signifikan pandemi ini thank you nah tapi ini kesini lagi sekarang nih karena ngomongin gitar kan akhirnya boleh dibilang sebuah mimpi juga ya kalau dipikir-pikir karena semua orang juga gak semua orang bisa punya gitar di-endorse tapi dengan signatur series itu gak ada mungkin di Indonesia kayaknya belum ada yang kalau di-endorse banyak ya semua ini di-endorse ini di-endorse ini tapi yang punya series sendiri dan itu dari brand besar yang di luar kayaknya baru kalau salah tolong dikoreksi ngomongin gitar kita kan gak bisa lepas dari Fender Gipson atau apa misalnya Ibanez pun bisa masuk gitu karena mewakili Jepang dan menurut aku kalau siapa sih yang gak kepengen bisa di-endorse sama brand yang ibaratnya Mercedes-nya mobil kan di dunia terus bisa dibikinin series sendiri jadi menurut aku di Indonesia satu-satunya Airos jadi aku berapa kali bilang bener-bener bangga gitu ada orang Indonesia yang dibikinin series sendiri gimana pernah kepikir gak itu juga jadi ceritanya awal dulu adalah diawali dengan saya suka sekali sama Fender dan kemudian saya bikin bacakannya jadi membajak bisa ada hasilnya ya ternyata tapi cinta saya cinta saya sama Fender itu konstan gitu segitu itu terus terus ya mungkin konsisten itu dilihat iya konsisten itu dilihat dan sampai ada titik dimana kalau aku gak pake Fender itu dibully sama netizen ah kurang Airos kok gitarnya itu gitu gara-gara kayak gitu itu dan itu pasti selalu ada gitu terus dan spesifik tele spesifik tele aku juga sempat karena sebelum Fender ini dulu sama Squire sama Squire terus kemudian ya tapi ya Fender juga kan Squire kemudian ada perpindahan distribusi bla 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 itu kemudian apa namanya mau ada signature lagi dan kali ini Fender dan Jepang oh ya gimana gak ada apa namanya gak ada alasan buat bilang enggak udah pasti iya jadi ya apa ya jeneng ya kalau kita mencintai sesuatu tulus terus dan itu konsisten ya pasti ada feedback bagus lah buat kita ya tapi memang mungkin memang selain konsisten dengan Fender tadi dan memang bisa dijadikan apa ya model model Fender di Indonesia memang pas banget mungkin buat Eros selain juga mempergunakan suara yang sangat tele yang Fender itu ya memang pas banget gitu tapi ada gak panutan yang dilihat dulu yang pake tele kenapa kenapa milihnya tele sudah pasti kan kita ricat karena aku suka Rolling Stone cuman alasan salah satu ketika aku punya uang bisa menghasilkan uang dengan jumlah cukup dan beli kita dan pilihnya ke tele itu karena dulu tele lebih murah daripada Stratia di apa namanya di daftar listnya itu walaupun sama-sama Fender American Standard atau apa atau pokoknya tele itu lebih murah gitu ya walaupun dulu waktu lihat katalognya pertama kali suka sama tele karena murah dan bentuknya suka simple gitu belum bisa beli juga udah lebih murah tapi tetep belum bisa beli juga bikin bajakan entah gimana ceritanya kemudian punya uang ya pertama udah pasti langsung ke tele mungkin speknya ya jadi lebih murah kalau dibilang dulu ya pickupnya dua gak ada tremor enggak sepopuler dulu dulu era-era itu tele gak sepopuler Strat kan ya Richie Blackmore Strat Omairama Strat rata-rata rata-rata Strat jarang sih yang pakai tele di Indonesia hampir semua Strat ya iya juga sih iya kebanyakan Strat memang dari dulu dan ya kalau Strat kan memang pilihan suaranya lebih banyak dia ada tremolonya kemudian ya keberuntunganku mungkin aku lahir di era banyak pemain gitar yang cuek yang simple mungkin eranya ada Kurt Cobain segala macam kayak dulu aku lihat kayak siapa ya kayak Stify suka gitu suka dengerin tapi gak kesitu untuk ngulik gitu terus dan berimajinasi seperti itu kok gak nyampe terus akhirnya ya sebelum Stify aku udah ngelihat Richard cuman ya ngelihat itu cuma suka aja gitu terus waktu berjalan waktu berjalan kemudian ada era ini mas alternatif rock jadi ada Cunting Crows itu angkatan itu di era-era itu banyak banget orang mulai pakai tele karena kan main gitarnya mulai cuek power chord segala macam dan dia lebih tahan banting kayaknya kan gak ada tremolo jadi kalau jatuh gak rentan valus segala macam ya karena aku era di tumbuh itu ya wis udah pokoknya begitu lihat katalog lah ini yang tak pilih wah lebih murah lagi ya walaupun belum bisa beli gak apa-apa nah mumpung ngomongin gitar ini kan bener-bener baru ini baru berapa bulan enggak sebulan ya belum belum sebulan nah belum sebulan nih seminggu rilisnya baru seminggu boleh dicoba juga Ros silahkan coba aja enggak bedanya apa sama yang kalau bedanya sama tele yang umum gimana bedanya jadi gini aku kan suka bentuk looks yang vintage ya harus pakai banding gini juga ya ya vintage jadi ininya tiga cuman kalau dilihat memang vintage cuman speknya dia modern ini yang paling utama sih mas menurut aku di Indonesia itu kan lembab kan jadi dan kayu maple pokoknya kayu-kayu yang buat dibikin gitar itu dia dia kalau ada perubahan kelembapan dia akan terpengaruh gitu kadang kalau dia kering dia akan ke belakang ketika lembab banget dia akan ke depan nah kayak gitu kayak gitu terus akhirnya aku apa trust route minta di atas ini buat aku mutlak karena kebanyakan vendor vintage itu ada di bawah nah kalau mau mau secara ini juga lebih susah di bawah ya itu harus ngelepas makanya aku minta di atas jadi kalau di bawah kebanyakan yang terjadi karena sering bongkar pasang baut yang disini itu pada kalah aposidol jadi gak presisi lagi kadang-kadang main disini gini kan senarnya iya itu dia aku paling gak suka tuh ngelepas neck tuh paling gak suka cuman kalau gak ada pilihannya gimana kalau trust route-nya disini kan apalagi yang ini apa gini ya pakai openg apa aku heran itu teknologi itu kok masih dipertahankan harusnya kan ini kan juga gak merubah estetik kan jadi tetep look-nya tetep bisa vintage terus apalagi yang disini itu kita gak bisa pas banget gitu menentukan tingginya jadi kira-kira segini pasang dicuning lagi kalau ini kan sambil sambil pegang kan benar-benar sambil dicuning jadi benar-benar tensionnya kan dia ketarik kita ngatur dari sini jadi lebih presisi terus pegang necknya agak lebih gemuk ya dari biasanya itu sengaja pilihnya karena aku udah banyak main tele ini bukan cuman masalah kenyamanan tapi masalah sound juga single coil kan single coil kalau ketemu neck kecil itu kayak gak ada dagingnya nah kalau necknya gede gini single coil suara persenarnya juga lebih jelas selain bassnya juga lebih tembus juga 0 berapa? ini 0,10 0,10 ya jadi milih ukuran neck bukan cuman karena sound dan kenyamanan tapi juga clarity senarnya antara senar nyambung antara ini ya tension ke sini nah tuh buat yang mau mesen tele kemarin soalnya udah keluar 30 ini bener-bener baru denger nih apa baru ngeluarin produk sehari gak sampai sehari ya 30 30 gitar habis dan itu buatan Jepang lagi ya setauku sih kalau ngomongin pembuatan Jepang sih rapi banget kadang-kadang vendernya Amerika aja kalah rapinya berarti ini udah 30 udah habis kalau yang kepengen lagi gimana nih harus nunggu kapan iya rencana sih akan ada repeat order jadi repeat order tapi gak tau jumlahnya nanti yang akan masuk ke Indonesia berapa karena ternyata ada request juga dari Malaysia sama Singapura jadi next repeat order itu dibagi ke Malaysia Singapura dan Indonesia tapi Indonesia tetap yang paling banyak mungkin sekitar Maret kalau untuk Asia Tenggara ada gak vendor Jepang yang buat maksudnya buat artis series gini setauku belum ada loh setauku jadi kalau yang bener-bener satu-satunya bunyiin dulu dong iya biar ada suaranya biar ada daging belum denger juga nih iya kedengeran gak jadi radiusnya kan dia 9,5 Thomas jadi kalau radius modern 9,5 dia bisa actionnya bisa rendah kalau yang vintage dia 7,25 karena terlalu melengkung kalau dia di apa actionnya rendah ketika bending kena fret atasnya jadi kayak apa sih buzzing ya kalau terlalu gini ya kalau terlalu melengkung ini agak lebih flat modern seringnya pakai pickup mana kombinasi atau kombinasi kombinasi tapi tergantung kalau yang lagunya bener-bener bising ya mau gak mau mesti bridge karena kalau bridge kan tembuskan terus ini juga apa bautnya ada di luar kalau yang vintage kan di dalam jadi kalau kita mau ditanung di dalam jadi kalau kita mau naik turun bisa langsung bisa langsung kalau yang itu kan mesti bongkar berarti ini permintaan gitu ya jadi aku kepengen gitar yang istilahnya ketika kamu bermain di tempat yang tidak biasa biasa kamu main dan ketika cuacanya berubah apa-apa ya tinggal setel oke beres langsung jalan gak repot jadi lebih cepat dan ini sih aku sangat menghindari ngelepas snack ngelepas snack itu sesuatu yang apa ya ekstra buat tuningnya lagi kadang-kadang hitamnya gak center itu udah udah pals kan di master tuning ya itu sama melingse menarik menarik warnanya juga memang sengaja dipilih ijo ini ijo sharewood green sharewood green kalau bahasa jawanya ijo royo royo jadi gitar grudge kan banyak ijo nya aku agak sedikit terinspirasi dari pengen kayak istilahnya kayak punya warna grudge tapi di vendor ya terus ininya juga pikarnya ini gak putih ini mas ini karena cahaya agak gading dia agak ijo juga mint green oh agak ijo masa sih ini agak ijo apa ya pembandingnya ini kalau putih kan kayak gini ini putih nah ini mint green tapi kalau bindingnya enggak ya putih bindingnya krem 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 oke nah sekarang terakhir sebelum bubar ini aja kan eros dikenal selain gitaris gitaris banyak banget di indonesia tapi gak banyak gak banyak gitaris yang jadi composer jadi ya boleh composer jadi boleh dibilang hitchmaker lah apalah gitu kasih tips ngarangnya lagu aja biasanya berangkat dari lirik atau berangkat dari gejrengan atau berangkat dari apa aja itu aja tipsnya oke berbagi tips yang sebenarnya gini secara tidak sadar secara tidak sadar sehari-hari sebenarnya itu saya adalah penulis lagu gitu saya suka mendengarkan lagu apa segala macam tapi menulis lagu itu menurut saya hal yang jauh lebih kompleks daripada muli gitar karena kita ketika menulis lagu itu kita gak bisa prediksi dan kita gak bisa akan tahu hasilnya hari ini gitu makanya kalau aku bilang ketika kamu pengen jadi penulis lagu jadilah senatural mungkin jangan maksa kalau memang istilahnya kolam kamu belum ada airnya jangan berenang disitu pokoknya lakukan hal-hal yang buat kamu menyenangkan gitu dan itu apa intuisi-intuisi seperti itu itu kalau memang kamu sudah digariskan ya akan akan nemu aja gitu jadi kalau diterangkan secara detail teori agak susah sih tapi kalau kebiasaanku yang paling sering itu adalah temanya dulu mas tema melodi tema lirik oh lirik berangkatnya lirik misalnya meja ini kan aku dapat penganunya dari mas bujana kan aku ngasih feedbacknya berarti apa aku harus bertema jadi ketika dengar melodinya lagunya segala macam aku kayak berimajinasi jadi kayak aku kayak ada duduk di suatu tempat yang sepi yang sendiri dan istilahnya kayak mengatur hidup dari tempat sepi itu supaya orang gampang ikut ikut ada di tempat itu itu adalah aku harus istilahnya memilih suatu benda yang umum yaitu pilihannya jatuh kemeja mungkin bisa aja korsi cuman korsi kan bisa dimana aja itu pilihannya kemeja itu tadi berangkat dari imajinasi lirik dulu dari lirik ya gak kebayang tak pikir soalnya melodi-melodi lagu yang dibuat juga sangat natural menurut aku gak apa simple dan makanya ya mungkin ya itu kan susah sebetulnya antara melodi dan lirik klop ternyata berangkat dari mungkin gini mungkin Eros adalah pemain gitar ketika dia bikin lirik bayangannya udah ada juga gitu kan kalau dia cuman penulis puisi beda loh karena susunan penulis puisi itu susunan ketika dilakukan musikalisasi puisi itu sulit kadang-kadang gak bisa pas jumlahnya kelebihan atau ini pasti kan ada revisi gak waktu lirik nih terus ditulis jadi lagu gak ada banyak kan tapi gini aku jadi temanya dulu jadi aku pengen nulis lagu tentang biar anak muda lebih relate oke aku akan ngambil orang yang berjuang seperti di film yang dia favoritkan film favorit jadi kayak gitu jadi kayak ya kayak Sevilla memakanya bikin lagu tentang selingkuhan jadi dari tema itu dulu udah udah dapet temanya tinggal itu terserah mau cari nadanya dulu atau kemudian liriknya jadi belum ditulis ya sebetulnya belum baru tema dulu tapi pegang gitar itu udah tau aku mau ngomongin apa jadi ketika bikin nadanya ketika bikin riffnya itu udah apa namanya moodnya udah memang kesitu gitu ya 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 menarik banget itu tips yang mungkin mungkin banyak yang udah melakukan atau mungkin juga belum bisa dicoba iya anak-anak sekarang lebih gila lagi sekarang soalnya beda lagi kan ada yang udah berangkat dari musik udah jadi dengan programming gini beda lagi karena Eros kan angkatannya angkatan perpindahan juga perpindahan dari analog ke digital kan rekaman sempat analog dong sempat album 1, 2, 3 itu masih analog 4 juga 4 digabung antara analog sama digital cuman aku juga tetap ini sih sekarang ketika di era digital ini studio digital aku juga pengen menempatkan diri aku sebagai musisi yang bisa menggunakan itu dan akhirnya ada lagu-lagu yang tercipta karena apa-apa nya denger loop drum ya yang gitu-gitu pokoknya yang hal-hal yang dulu gak kepikiran dan mungkin gak bisa dilakukan dulu baru bisa dilakukan sekarang gitu tapi setelah ya usia bertambah apa segala macem punya studio udah berapa lama balik lagi balik lagi ya kalau aku gak bawa tema ke studio gak akan jadi apa-apa balik lagi ke kebiasaan lama ya wis lah maturnon banget ini gitu doang mas iya kurang banyak ya obrolan dengan eros akhirnya terlaksana ini terima kasih banget nih mas cucu dan apa geng seruni nih yang bantu saya biasanya gak pernah ada yang nolongin ya wis maturnon terima kasih mas bujana udah main seruni terima kasih terus apa ya pokoknya kita bisa melewati pandemi ini dengan beda mas ya dan tetap bikin album tetap bikin album solo solo juga harus oh iya oh iya aku bikin album solo karena six string album gitar karena di six string aku satu-satunya dulu yang gak punya album gitar iya loh waktu itu belum ada belum ada karena wah ini anu ktpku belum lengkap bikin dulu id-nya ya nanti semuanya pasti akan bikin terus pandemi ini malah melahirkan banyak karya iya kan harusnya ya wis thank you terima kasih subscribe jangan lupa selamat menikmati